Pemuda jadi wali sangat mungkin Karena di akhir zaman ini Kalau kita gak menjadi kekasih Allah Pasti kekasih syaitan Ya Maka mesti menjadi kekasih Allah Allahu waliyul ladhina amanu Allah la wali orang-orang beriman Maka orang beriman Mesti meniru sifat-sifat Yang telah Allah sebutkan dalam alas ma'al husnanya Anak-anak muda Betul-betul egonya sedang naik Bisa gak antum lebih tua dari Fisik Lebih dewasa Dari tubuh biologis Kalau itu terjadi Itulah Ramadan yang perlu kutemui Kalau bisa berhasil masuk ke puasa level 2 Dan Imam Ghazali menyebut ini puasa khawas Khawas ini boleh disebut puasa level wali Pemuda jadi wali Sangat mungkin Karena di akhir zaman ini Kalau kita gak menjadi kekasih Allah Pasti kekasih syaitan Ya Maka mesti menjadi kekasih Allah 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 yang maha mengancam Menyiksa Mana banyak Penyayang Tapi kenapa orang yang baca Quran kurang penyayang Kenapa memandang orang gak dengan kasih sayang Tapi dengan kebencian Memandang orang lain sebagai rivalitas Saingan Gak begitu kita memandang orang Kalau sudah baca Bismillah Maka ciri-ciri orang yang sudah masuk Nur basmalah di dalam dirinya Dia memandang siapa saja dengan kacamata Kasih sayang Inilah yang kami terima dari guru-guru hadis kami dari dulu Dari guru-guru ahli zikir dari dulu Irhamu manfil ord Sayangi mahluk di bumi Yang di langit pasti sayang engkau Maka orang-orang yang mencoba mengadu domba kita Kita pun harus sayang kepada mereka Kasian Kasian orang begitu Dia sedang menyiksa nafsiahnya Dia akan gelisah Kegelisahan itu adalah azab di dunia Jadi azab di dunia tidak hanya penyakit Tidak hanya bencana Azab di dunia itu kegelisahan yang luar biasa Inilah yang terjadi pada orang-orang yang Yang melawan hakata hatinya mengikuti nafsiahnya Jadi jangan nunggu bulan Ramadan ya Jangan nunggu bulan Ramadan Oleh karena itu memang benar kata ulama-ulama kita terdahulu Hendaklah engkau menjadi Rabbaniyin Samadaniyin Walatakunu Ramadaniyin Jadilah kamu dua orang Dua karakter Rabbani Rabbani ini karakter yang kolbunya terikat dengan Rob Atau samadaniyin Atau samadaniyin Yang kolbunya hanya bergantung kepada Allahus samad Ini gak bergantung dengan kata makhluk Problemnya hari ini Nafsiah kita Sering mendengarkan kata-kata orang Akhirnya kurang mendengarkan kata-kata kolbu Kalau sering mempuasakan nafsiah Maka kolbu akan hidup Itulah yang Nabi ajarkan Istafti kolbak Latihlah dirimu minta fatwa ke dalam kolbumu Kita sering minta fatwa ke Youtube Bener ya Siapakah Arozi Gitu kan Nyari gitu ya Arozi sesat Gitu ya Antum nyanyanya ke Youtube sih ya Ke Google Coba nanya ke dalam kolbu Ada ustad mau kita berguru nih Mengerim pengajiannya Sholat dua rakaat Minta Ya Allah Jika ustad ini Memang bisa menghantarkan aku Mengenal engkau Mengenal Rasulmu Mudahkan beri petunjuk Jangan langsung Buka Buatan orang-orang Yahudi itu Katanya Antiyahudi Tapi apa-apa Nanyanya ke Yahudi Bener ya Kita Kalau saya gak pernah benci Yahudi Saya cuma benci Orang-orang kafir dari kalangan Yahudi Beda kan itu Ya Saya gak pernah benci Israel Saya hanya benci Zionis-Zionis yang zolim di kalangan Israel Karena Israel itu nama Nabi Yaakub Kalau benci sama Israel Benci sama Nabi Yaakub Rusak iman kita Kita benci kepada kelompok-kelompok zolim Musuh kita adalah orang-orang zolim Musuh kita bukan ras Bukan bangsa Bukan satu negara Musuh kita adalah Syaiton yang bersenyawa dengan tubuh manusia Ya Karena Nabi mengatakan Inna syaiton Yajiri Majraddam Syaiton itu mengalir di setiap pembuluh darah Maka jangan heran Ada orang manusia zohirnya Di dalamnya yang mengalir syaiton Ini lebih berbahaya dari keserupan Keserupan Tinggal tepok-tepok dikin Bacain ayat selesai Bisa sadar Tapi kalau sudah mengalir dalam darah Itu dirukiah seribu kali juga gak bisa Gak bisa Ya Ini Puasa nafsi ya Puasa apa? Nafsi ya Bagaimana praktek puasa nafsi ya? Prakteknya Dimulai dari mempuasakan fisik Lalu karakter emosi Jadi harus dua-duanya Mata ini senang ngeliatin yang bening-bening Yang cantik Yang gagah-gagah Bener gak? Normal gak? Normal Tapi coba dilawan Sekarang itu untuk melihat yang cantik Yang gagah itu gak perlu ke tempat umum Cukup dengan benda kecil yang namanya smartphone Bisa kah menahan itu? Gejolak itu Itu namanya gejolak nafsi ya Mampukah menahan gejolak itu Lalu mengalihkannya? Maka yang kecanduan Nonton-nonton Film-film yang gak jelas itu Atau saking jelasnya ya Itu harus punya Gak langsung di cut Antum harus ganti dengan film-film yang Yang dosisnya lebih rendah Misalnya Kungfu Petua Harus ada gantinya Kalau gak ada gantinya bisa stres Bisa stres Orang kalau mau berhenti ngerokok Gak boleh langsung Dia harus pelan-pelan Kurangi 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 Dan harus ada kesibukan Diganti dengan Ngemil apa gitu Ada orang Kena Candu Narkoba Gak boleh langsung berhenti Maka ini Beberapa akhwat nih Kejam juga sama laki-laki Lu berhenti Kalau gak Pisah Tiandra Al-Gifari Channel yang membahas informasi Motivasi Islam Silahkan subscribe Dan nyalakan loncengnya Agar tidak ketinggalan video Dan informasi terbaru Dari channel Tiandra Al-Gifari Terima kasih